Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih 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 Bagaimana supaya Hasil karyanya itu Jauh lebih indah Demikianlah Dikatakan tadi Kasih Tuhan itu Tidak sama dengan Kasih yang dipikirkan oleh manusia Sehingga kita tidak bisa Kita tidak bisa mengukur kasih Tuhan dengan pikiran manusia Kita tidak bisa menyamakan Kasih Tuhan itu dengan Kasih antara yang satu Dengan yang lain Firman Tuhan berkata bahwa Kasih Tuhan itu kekal Tidak hanya sebentar Tidak hanya sekarang Dan tidak pernah Berubah Namun Namun Kasih Tuhan Tidak pernah Tidak pernah Berubah Sehingga kita Sebagai orang Percaya Bagaimana Kasih yang ada dalam diri kita Apakah kita hanya Mengasihi Sesama kita saja Apakah kita hanya Mengasihi Orang yang kita kenal Tidak cukup Apakah kita hanya Mengasihi Ketika perasaan kita Bahagia Apakah kita Mengasihi Ketika hati kita Nyaman Tentu itu bukan Kasih Dari Tuhan Itu hanya Kasih manusia Yang hanya bisa Datang Dan hilang Dalam waktu Yang sebentar saja Bapak Ibu Sesuatu yang terkasih Seperti Tuhan Mengasihi kita Seperti Tuhan Menyelamatkan kita Marilah kita juga Sebagai pelaku Kasih Di penghujung Tahun 2020 ini Firman Tuhan Mengajak kita Untuk merenungkan Betapa besarnya Kasih Tuhan Kepada kita Dan setiap tahunnya Kita mengingat Akan kasih Tuhan Yang nyata Demikian Juga lah Kiranya Kita sebagai Pelaku kasih Dan kasih kita pun Tetap Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan Di pagi hari ini Kami menyadari Betapa besarnya Kasih-Mu Tuhan Dan kasih-Mu kekal Sampai selama-lamanya Berkati kami Tuhan Ajarkan kami Agar kiranya kami Mengerti betapa Besarnya Kasih yang Kau berikan Kepada kami Di dalam nama Nakmis Kristus Kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya